Halo sahabat RoboNesia, selamat datang di channel pembelajaran robotika RoboNesia Meruntian Robotics Learning Kali ini kita akan memandu sahabat RoboNesia sekalian untuk kembali belajar tentang Epson Robot Nah pada sempatan kali ini saya akan memandu untuk membuat GUI Atau Graphic User Interface menggunakan software Epson SC Plus yang digunakan untuk mengendalikan gerakan daripada robot Epson Baik robot Epson sekarang 4 aksis maupun yang 6 aksis Jadi GUI ini adalah untuk mempermudah kita, misalkan kita sebagai Robotic Engineer pada sebuah perusahaan Atau Automation Engineer di sana Maka kita bisa memanfaatkan robot Epson ini untuk menjadi bagian daripada sistem otomasi di manfaatkan sistem di perusahaan itu Kemudian pada sisi pengendaliannya, kita bisa membuatkan Graphic User Interface yang nantinya akan memudahkan dalam pengoperasian robot Epson Nah dalam pembuatan GUI ini sebenarnya sudah dipandu, sudah ada panduan pada manual robot Epson Atau tepatnya manual software Epson SC Plus yang kita buka saja di sini ya, di menu help Kemudian pada opsi manual kita pilih di sini ya, ada GUI Builder manual ya Serinya tergantung pada dari Epson RC Plus yang kita gunakan Kita coba buka, di sini VPDF nya yang merupakan manual daripada GUI Builder ya Ini manualnya Nah kita coba lihat pada bagian Getting Started saja Oh iya untuk instalasi, untuk GUI ini tidak perlu diinstal ya, karena sudah terintegrasi di dalam software Epson RC Plus Jadi kita tidak memerlukan installer tersendiri Kita coba buka pada bagian GUI Builder environment nya dulu, supaya nanti kita bisa memahami Area kerja daripada GUI Builder pada software Epson RC Plus Nah di sini adalah gambar daripada tampilan jendela GUI Builder nanti Ya di sini ada toolbar bagian atas ya, nanti tempat kita mencari beberapa tool yang akan kita gunakan dalam pembuatan form atau user interface Ini adalah desain area nya, ini adalah tempat area membuat graphical user interface nya Kemudian di sini form explorer nya, nanti semua apa yang kita masukkan dalam form design area ini atau form GUI kita Nanti akan tertampil di sini Kemudian di bawahnya adalah property grid Jadi setiap kita mengklik bagian form pada form explorer ini nanti akan muncul di sini property nya Yang kita bisa setup sesuai dengan kebutuhan kita Kemudian di bawahnya ada event grid Ya ini nanti hubungannya dengan penggunaan property grid di sini Oke ini adalah manual daripada penggunaan GUI Builder Jadi seharusnya kita lebih mudah dalam penggunaan robot Epson ini Karena untuk salah satu fiturnya yaitu GUI Builder kita bisa mempelajarinya Pada manual yang sudah tersedia pada bagian help software Epson RC Plus Nah, kita langsung buka saja software Epson RC Plus kita Kita buka ya Nah, untuk pembelajaran pada video ini Ini nanti saya akan menggunakan project yang pernah kita buat Nah, yaitu pada Kita pilih menggunakan ini ya Menggunakan virtual controller daripada robot seri C4 Nah, pertama-tama kita varisikan dulu Software Epson RC Plus kita dengan sebuah virtual controller Ini saya pilih yang C4 virtual yang dulu pernah kita Dulu itu maksudnya pada video-video sebelumnya Kita sudah gunakan Oke, kita tunggu sampai terkoneksi dulu Oke, sudah ya Kita coba buka Halaman atau pitch atau jenjela daripada Simulator daripada robot Epson Ini dia Robot simulatornya sudah terbuka di sini Ini pernah kita pakai ya Untuk beberapa proses pembelajaran kita Tentang pemrograman robot Epson pada area simulator Oke ya Oke, kemudian untuk projectnya Kita buka project dulu Project yang pernah kita buka juga Jadi nanti guinya itu adalah Memanfaatkan project yang pernah kita buat Dengan fungsi-fungsi yang kita pilih nanti yang akan kita gunakan Untuk mengandalkan robot Epson yang ada pada robot simulator ini Yaitu robot C4 Yang nanti pergerakannya Destinasinya masih seperti yang Pada video-video sebelumnya Masih pada tiga balok ini ya Ada balok merah, kuning, dan hijau ini Sebagai poin destinasinya Oke, kita buka saja project Open ya Karena kita memanfaatkan project yang sudah kita pernah gunakan Open, kemudian Pada root Robo Indonesia Workspace Kita pilih C4 Robot Simulation Ini adalah Project yang pernah kita buat Untuk mengelalikan robot C4 pada area simulasi Oke ya Nah, ini dulu kita pernah gunakan Tapi nanti pada pembuatan GUI Kita tidak menggunakan semuanya ya Fungsi-fungsinya ada beberapa Nanti kita gunakan mungkin Empat saja ya Tiga, tiga Jadi kita akan membuat sebuah GUI Yang itu fungsinya Tiga Yaitu mengalakkan pengujian Perintah untuk menguji Gerakan robot itu dengan perintah GO Dengan perintah MOVE Dan juga perintah JAM 3 CP Nah, oke ya Jadi untuk programnya kita Save as saja Untuk projectnya ya Projectnya sekalian Jadi kalau program Hanya programnya saja Tapi kalau project Nanti semua project Kita akan Save as Nah, kalau nyimpan program saja Hanya di sini Save as Tapi kalau nyimpan project Di sini ya Pakai tool project Kemudian save as project Save as ya Nah, di sini kita Taruh di folder yang sama Yaitu folder Pondusia Workspace Untuk project name Kita save as Dengan nama ini ya C4robot WI Nah, begini Oke Kemudian kita tekan tombol OK Nah, oke Sekarang Projectnya sudah terkopi semua ya Baik program Dan juga Poin-poinnya Ya Ini kita bisa cek Nah, masih ada ya Nah, ini Nama projectnya Sudah berubah C4robot WI Oke ya Ini poinnya masih Usah terkopi semua Nah Untuk itu Untuk yang akan kita gunakan Tadi seperti yang saya sampaikan Kita tidak akan menggunakan semuanya Kita pilih aja Beberapa Program yang akan kita pakai Dalam pembuatan GUI ini ya Jadi nanti kita akan membuat program Eh, si robot C4 yang disini ya C4 disini Untuk Oh, jika ketemu ini ya Ketemu warning ini Project in control is GUI For C4robot Jadi ini Namanya berbeda gitu ya Dari virtual controlnya Jika ada Dari seperti ini Tekan aja yes Oke ya Jadi ini robot simulatornya Kita gunakan Robot C4 virtual Yang pernah kita buat Eh, pernah kita pakai Ini Oke Nah, jadi nanti Untuk GUI-nya Digunakan untuk Mengendalikan robot C4 ini Untuk Menguji perintah GO Kasih GO Perintah GO gitu ya Kemudian juga Perintah MOVE Dan juga perintah JAM JAM 3CP Nanti kita pakai Yang itu aja Yang itu aja Digunakan itu ya Nah, pertama kita edit dulu Program yang disini Main program ya Yang di main Yang utamanya Go simple ini Kita pakai Go test 1 Enggak ya Kita hapus aja Go test 2 Juga kita hapus Kita satu aja pakai Ini Io test Kita pakai Kemudian ini yang kedua ya Function Move test Simple Kemudian Move test 2 Ini juga enggak kita pakai Ya Kemudian JAM 3 Test Yang kita pakai Kita pakai yang 3CP Tapi yang pakai AX Pakai ini ya Menggunakan AX number Oke Kemudian AX test Yang kita pakai Print test juga enggak Dan pinta Yang lainnya Enggak Kita pakai Kita pakai Yang ini aja Tiga fungsi yang tadi Sudah kita Tetap Tidak Tidak Hapus Oke Nah Kemudian Ini yang ini Kita hapus juga ya Oh ini Yang ini Kita pakai ya Oh ini Yang ini enggak Yang disini Yang di program utama Move test Simple Oke Iya Ini kita pakai ya Yang ini enggak Semua Oke Nah Untuk Pembuatan GUI ini Karena nanti kita akan Jalankannya berfungsi Maka untuk Inisialisasinya Ini Motor on Power high Terus penentuan Nilai speed Dan axle Dan juga speed s Dan juga axle s Itu ditulis Di masing-masing Fungsi ya Nah malah nanti Pada fungsi utamanya Tidak menggunakan Ini Inisialisasi nilai-nilai ini ya Ini kita Samakan aja Nah ini kita Copy paste Pada masing-masing Fungsi yang akan Kita gunakan Di bawah tadi ya Copy Kemudian Pada bagian sini Kita Copy paste Disini ya Tempel di Fungsi go simple Atau kita ganti Nanti namanya Bisa juga Kemudian di Fungsi move test Simple Oke dan juga Di fungsi Jump tree Arc test Oke Harus ini aja Oke Oke ya Ini Kita rapikan Dikit Kita perlu save ya Save nya yang ini Save all file Biar semuanya Kesimpan Dan yang disini Tidak usah Disini yang di fungsi main Untuk Inisialisasi yang Ini ya Motor on pole height Dan juga speed Speed s Axel Axel s ini Kita hapus Kita hapus Kita gunakan Berarti Oke Kita edit dulu Kemudian Untuk namanya Kita ganti Go test Saja ya Jadi Maksudnya Menguji Gerakan suropot Dengan perintah Go Kemudian Move nya juga sama Move test Saja Move test Mungkin Biar Nah ini Ganti Ganti Ini Move test Jadi disini Ganti Berarti ya Go test Jadi move test nya Besar Copy aja Biar gak salah Copy aja Oke Kemudian Untuk jam nya Juga sama Oh Gak usah ini Gini Saja Gak apa Jam Trisipi Atres Atau Gak apa sih Biar singkat Jam Trisipi Arj Hard Gak apa Gini Oke Kita Ctrl S Menyimpan Ini Kita Copy Base Namanya Di Fungsi Utama Oke Biar Urut Dipindahkan Ke atas Oke Ya Nah Sudah Misalkan Mau Sudah cukup Ya Sudah cukup Coba kita tes dulu Program nya Kita build dulu Oke Kita dari project Kemudian build Oke ya Build complete Mau error Nah Coba kita tes juga Apakah program nya berjalan Fungsi main Mana aja Fungsi main Sekarang gak berfungsi Gak bisa dipakai Karena disini Tidak ada Motor on power Hike Dan juga Parameter Axel Axel S Speed Speed S Gak ada Jadi kita pilihnya Per Fungsi yang ada Inisialisasi Motor on power Hike Coba kita pilih Go test dulu Kemudian kita Coba jalankan Dengan menekan Tombol Start Yes Oke Ini robot nya Bisa ya Program nya bisa berdipakai Berjalan Oke Kita stop Kemudian kita coba Yang Move test Oke Kita hilangkan dulu Tisi pepetnya Yes Start Yes Oke Yang menuju Point 1 Dulu Posit 1 Kemudian ini Mulai Perintah move Ya Perintah move nya Dijalankan oleh si robot Jadi pergerakan robot Dengan Mengikuti perintah move Oke Bisa ya Program nya bisa dipakai Kemudian Terakhir jam Tis CP art test Kita coba juga Kita hilangkan dulu Ini ya Start Yes Oke Ini program Program untuk Jam nya Jam 3 C Jam 3 CP art Test Oke Bisa dipakai Stop Oke Kalau kita ingin Menambahkan satu fungsi Misalkan fungsi ini Kita fungsi home Nanti kita bisa Pendalikan si robot Untuk pergi ke Fungsi Apa? Posisi home Function Rumah Rumah Home 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 Position Oke Home 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 Posisi Oh ini Langsung di Posisi ini Yang ada Poinnya ini Kan dah Tentukan nih Posisi home Pake ini Pake ini aja Posisi home Oke Terus Kita Ctrl S Untuk nyimpan Kemudian kita Tekan Ctrl B Untuk Build programnya Kita coba Untuk Fungsi Home Position Ya Atau kita Ganti dulu Enggak Enggak Apa Composition Aja Oke Start Yes Nah Robotnya Posisi home Oke Nah Jadi ada Empat fungsi Nah Untuk fungsi home Hanya untuk Mengenembalikan Si Robot Supaya Kembali Pada posisi home Oke Ini program Yang Untuk program utamanya Ya Program Untuk Menggerakkan Apa Menggerakkan Robot Epson Dengan perintah Go Perintah Move Dan juga Perintah Jam 3 CPR Oke Nah Sekarang Saatnya kita Mulai masuk Dalam Pembuatan Minimes Atau di Close Untuk Apa Pembuatan GUI Sekarang Nah Untuk Pembuatan GUI Kita Pilih Tools Kemudian Pilih Opsi Quibuilder Atau Shortcutnya Ada Control Pro F7 Atau Juga Menggunakan Tombol Icon Di toolbar Gui Quibuilder Quibuilder Disini Pilih Salah Satu Saja Tools Quibuilder Nah Inilah Halaman Quibuilder Oke Ini masih kosong Sekarang Formnya Halaman Desain Interface Untuk Quibuilder Nah Kita Buat Dulu Yang Baru Dengan Menengkan Tombol Kotak Putih New Form Kita Tekan Klik Kiri Kalian Kita Beri Nama Dengan Gui Untuk Nanti Akan Masuk Program Gui For C4 For C4 Gui For C4 Oke Seperti Ini Nama Formnya Nanti Ini Masuk Di Bagian Dari Program Namanya Nggak Usah Panjang Panjang Oke Nah Sini Sudah Terbuat Apa Tergenerate Sebuah Halaman Area Desain Kalau Tadi Kita Simak Disini Tadi Desain Areanya Toolbar Di Atas Ini Apa Yang Kanan Tadi Form Explorer Kemudian Property Grid Dan Juga Event Grid Oke Ini Formnya Baru Untuk Di Form Strollnya Baru Gui Halaman Formnya Nah Sekarang Kita Tambahkan Beberapa Fitur Disini Fitur Fitur Yang Akan Kita Perlukan Dalam Pembuatan Gui Yang Kita Butuhkan Untuk Mengalami Robot C4 Disini Ada New Button Misalkan Klik Saja Misalkan Ini Kita Baru Ini Misalkan Mau Tambah Label Ini Nambahkan Apa Ini Radio Button New Radio Button Kemudian Disini Ada New Check Box Kemudian New Lish Ini Klik Sekali Klik Kiri Kemudian Klik Juga Di Form Tempat Yang Akan Apa Tempat Desain Daripada Gui Kita Oke Ini Yang Lainnya Ada Ini List Box Tadi Ini Combo Box Ini Kalau Menambahkan Preacher Box Ada New Group Box Kita Membutuhkan Ini Bisa Dipakai Menambahkan Timer Bawa Di Sana Kemudian Ada Video Box Juga Oke Tambahkan LED Oke Contoh Aja Untuk Apa Beberapa Fitur Toolbox Toolbox Daripada Gui Builder Yang ada Di Software Epson AC Plus Kalau Rekan Robonesia Sekalian Pernah Menggunakan Program Atau Software Untuk Pembuatan Gui Seperti Visual Studio Yang Untuk VNet Atau Visual C-Sav Atau Mungkin Java Ya Mungkin Ini Mirip Jadi Tidak Begitu Apa Namanya Baru Bagi Teman-teman Yang Pernah Menggunakan Beberapa Program Yang Pernah Saya Sebutkan Tadi Kita Delete Dulu Ya Tidak Tidak Semuanya Kita Gunakan Kita Klik Terus Kemudian Tekan Tombol Delete Di Keyboard Kita Hilangkan Yang Kita Ulangi Oke Nah Disini Semua Tadi Ada Disini Semua Semua Apa Tool Yang Tadi Sudah Kita Masukkan Ke Apa Di Atas POM Ini Ada Disini Semuanya Jadi Kalau Kita Klik Pun Dia Berbeda Berubah Disini Sekarang Kita Ulangi Ya Tadi Gak Bapak Ini Can Tambah Ya List Box Ini New Video Box Tambah Disini Oke Untuk Delete Tadi Dikelik Terus Kita Delete Semua Dulu Nah Untuk Project Kita Untuk Pembuatan Kuih Ini Kita Membutuhkan Tombol Button 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 Pertama Tombol Untuk Ini Button 1 Ini Untuk Start Sebuah Fungsi Ya Fungsi Go Test Nanti Kemudian Ada Button Lagi Kita butuh Button Untuk Menghentikan Sebuah Fungsi Yang Lain Atau Langsung Aja Kita Namakan Disini Kita Langsung Disini Kita Klik Disini Button 1 Kita Terus Kalian Disini Kemudian Kita Tekan Klik Button 1 Kemudian Untuk Mengubah Propertinya Disini Yaitu Mengubah Namanya Namanya Nama Dan Juga Text Yang Tertampil Disini Text Nah Misalkan Text Ini Text Kita Ganti Dengan Go Lalu Score Test Ini Boleh Go Test Oke Kita Enter Nah Maka Berubah Text Yang Disini Button 1 Jadi Go Test Kemudian Yang Disini Name Nanti Yang Akan Kita Gunakan Di Program Ini Program Gui Kita Kasih Btn Button Singkatan Button Button Go Gitu Aja Kita Tes Biar Lebih Jelas Oke Nanti Untuk Masuk Ke Program Gui Kita Tinggal Klik Dua Kali Salah Satu Ini Tool Yang Sudah Kita Tempatkan Pada Form Desainer Form Desain Desain Area Klik Dua Kali Disini Sudah Masuk Ke Halaman Program Untuk Gui Jadi Disini Function Namanya Sesuai Dengan Nama Project Nama Form Gui For C4 Kemudian Ini Nama Daripada Button Tadi Btn Gotes Undercode Gotes Kemudian Ini Adalah Aksinya Klik Parameternya Otomatis Terbentuk Disini Sender Sender S String Nah Baru Nanti Disini Adalah Perintah Ngapain Ketika Si Tombol Go Tadi Go Test Tadi Diklik Apa Yang Akan Dilakukan Yang Akan Kita Lakukan Adalah Mengendalikan Si Robot Supaya Belakukan Fungsi Menjalankan Fungsi Pada Program Utama Tadi Yaitu Namanya Apa Program Ini Gotes Ini Jadi Function Langsung Di Program Ini Kita Tulis Aja X Id Atau Execute Pernah Kita Pilih Gotes Oke Kita Simpan Kita Save All File Ini Biasa Semua File Tepada Project Yang Kita Sedang Buat Ini Simpan Ini Adalah Baru Button Pertama Nah Yang Untuk Button Kedua Sama Kita Klik Dulu Jangan Langsung Klik Dua Kali Karena Sekali Klik Nanti Nama Fungsinya Tidak Bisa Diubah Jangan Langsung Klik Dua Kali Kita Ubah Dulu Nama Dan Juga Text Tadi Disini Adalah Name Btn Stop Stop Gu Stop Aja Go Stop Oke Kalau Disininya Enter Kemudian Disini Diganti Dengan Button 2 Stop Go Oke Nah Kita Klik Dua Kali Juga Untuk Masuk Ke Jendera Program Yang Disini Oke Langsung Terjendet Apa Fungsi Untuk Mengendalikan Daripada Pana Kanan Tombol Go Stop Tadi Yaitu Apa Stop Berarti Menghentikan Proses Proses Menjalankan Perintah Go Test Nah Kita Untuk Menghentikan Sebuah Fungsi Disini Menggunakan Kata Kunci Kata Program Point Go Test Oke Seperti Ini Nah Ini Dalah Program Untuk Dua Button Yang Sudah Kita Create Disini Tadi Oke Kita Simen Lagi Alt Nah Kita Butuh Lagi Empat Lagi Untuk Masing-masing Untuk Menjalankan Dan Menghentikan Yaitu Untuk Fungsi Move Test Dan Jam 3CPR Art Art Ini Oke Kita Langsung Aja Klik New Button Lagi Kita Siapkan Tata Ya Tata Aja Kembali Namanya Button 1 Nah Langsung Aja Biar Nggak Lupa Ini Untuk Ya Perhatikan Disini Ya Button 1 Yang Kedua Ini Nah Kita Untuk Name Nya Adalah Untuk Button Button Move Move Terus Nggak Gira Move Button Move Test Oke Kalau Tag Kita Ganti Dengan Move Test Juga Move Test Oke Nah Bila berubah Begitu Kemudian Untuk Bottom Duanya Adalah Untuk Stop Name Nya Kita Ganti PTN Stop Move Stop Move Untuk Namenya Kemudian Untuk Tag Kita Ganti Dengan Stop Move Oke Seperti Ya Nah Program Program Langsung Langsung Aja Juga Kita Klik Dua Kali Di Move Test Oke Kita Akan Jalankan Fungsi Fungsi Move Test Ya Execusi Eksekusi Kita Pilih Move Test Oke Kita Tombol Tap Tap Ya Sudah Siap Di Sini Kemudian Untuk Tombol Move Nya Juga Klik Dua Kali Stop Move Ya Kita Untuk Keluar Pake Quit Quit Sama Ya Move Test Juga Oke Nah Kita Sudah Punya Program Ini Sekarang Selanjutnya Kita Tambahkan Button Lagi Untuk Perintah Ini Jam Untuk Mengeksekusi Perintah Jam Oke Mesti Eksekusi Baik Memulai Amapun Amapun Menghentikan Oke Kita Klik Pada Button Satu Yang Ketiga Ini Kemudian Kita Ganti Namenya Dengan BTN Jam Test Jam Test Oke Kemudian Untuk Yang Berubah Disini Ya Di Disini Pada Apa Nih Namanya Lupa Lagi Home Explorernya Disini Berubah Juga Kita Gunakan Jadi Button Jam Test Disini Kemudian Untuk Text Nya Juga Akan Berubah Nanti Diganti Dengan Apa Jam Test Underscore Test Nah Disini Jam Test Demikian Juga Di Button 2 Yang Ketiga Untuk Button Name Disini Lihat Button 2 Disini Kita Ganti Dengan BTN Underscore Stop Jam Stop Jam Stop Jam Nanti Nanti Berubah Button 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 Stop Jam Oke Kemudian Disini Diganti Dengan Stop Jam Oke Berubah Seperti Itu Untuk Nama Button Dan Juga Text Pada Button Tersebut Untuk Memudahkan Oke Kita Masuk Program Klik Dua Kali Tombol Jam Test Ini Oke Sudah Terbentuk Kita Eksekusi XQT Jam Jam PCPR Oke Kemudian Pada Tombol Stop Jam Juga Sama Oke Kita Ganti Kalau Kita Ganti Kita Isi Dengan Quit Karena Kita Akan Menguntukakan Menghentikan Jalan Daripada Fungsi Jam 3CP Arc Sini Oke Sudah Selesai Untuk Tik Keenam Button Untuk Mengendalikan Daripada Gerakan Robot Epson Kemudian Kalau kita Butuh Supaya Robot Kembali Ke Home Kan Tadi Kita Sudah Tambahkan Fungsi Home Position Kita Tambahkan Satu Tombol Button Lagi Button Kita Taruh Disini Ini Untuk Melintahkan Si Robot Supaya Bergerak Kembali Ke Posisi Home Oke Untuk Text Name Kita Ganti Ini Name Btn Button Home Button Home Home Post Oke Nah Kamu Berhasil Itu Kemudian Text Nya Juga Sama Tulis Aja Home Oke Sudah Selesai Ini Agak Kita Bedakan Supaya Ini Sesuai Dengan Selera Kita Sebagai Desainer Ya Kita Save Dulu Ya Jangan Sampai Lupa Nggak Nge-save Ini Nah Untuk Home Kita Klik Nah Ini Adalah Perintahnya Adalah Mengeksekusi Home Position Tadi Supaya Robot Kembali Ke Composition Oke Nah Jadi Ada Ini Adalah Program Untuk Ini Emang Untuk Mengendalikan Robot Melalui Kui Kalau Ini Program Utama Si Robot Yang Kemudian Untuk Fungsi Fungsinya Masing Masing Bisa Dipanggil Melalui Program Pada Form Bu Ini Nah Kira-kira Ada Yang Perlu Ditambahkan Nggak Mungkin Cukup Ya Untuk Tutorial Nanti Untuk Fungsi Fungsi Yang Lain Misalkan Tambahkan Label Sebagainya Oh Label Kita Tambahkan Label Seperti Ini Untuk Nambah Ini Misalkan Text Ya Text Kita Tulis Ini Misalkan Judul Daripada Guinya Ini Supaya Misalkan Lebih Jelas Gui Untuk Apa Sih Label Jadi Misalkan Gui Ini Gui For Si For Robot Atau Ini Epson Robot Epson Robot Coba Kita Geser Kanan Biar Lebih Lebar Gui Tidak Tidak Gw Epson Robot Ini Strip Robot Ini Ada Seri C4 Oke Nah Kita Bisa Edit Di Sini Pertama Font Misalkan Sama Ukurannya Kalau Ini Tadi Ya Diklik Tanda Tiga Ini Pada Bagian Font Ulang Ya Pada Bagian Font Disini Pada Untuk Mengganti Font Dan Nilai Apa Namanya Ukurannya Kita Klik Pada Titik Tiga Disini Yang Bagian Kanan Ini Kemudian Kita Pilih Font Yang Kita Inginkan Misalkan Roboto Oke Roboto Oke Yang Ini Font 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 Size Ganti 30 6 Misalkan Kebesaran Klik Oh Iya Kebesaran Lalu Besar Lalu Besar Kita Kecilkan Misalkan Kecilkan Menjadi Misalkan 24 4 Oke Tarik Oke lah Bisa Oke Nah Kemudian Aduh Dibolt Gak Ini Dabolt Belum Ya Kayak Emang Gitu Bisa Bisa Dibolt Juga Oke Kemudian Kita Bisa Juga Ganti Warnanya For Color Ini Kita Pilih Oh Nih Background Nya Sih Kayaknya Background Nya Oh Bukan Juga Ya Con Nya Ganti Yang lain Nggak Bisa Tidak Tidak Yang Ini Oh Ini Misalkan Oh Ya Ganti Warna Warna Hurufnya Ya Untuk Ya Seperti Ini Misalkan Kita Menambahkan Label Untuk Memberi Informasi Ini Gwinya Gwip Apa Kemudian Apa Lagi Untuk Formnya Sekarang Kita Klik Bagian Form Ini Bagian Form Bagian Form Ini Disini Bagian Ini Form Disini Oke Kita Coba Misalkan Disini Ada Gwip For C V4 Ya Kita Ganti Apa Misalkan Namanya Oh Textnya Anja Nanti Textnya Anja Diganti Dengan Kalau V4 C4 Tadi Kan Masuk Di Program Mana Tadi Ini Mana Ini Nah Dia Kan Masuk Di Program V4 C4 Jangan Diganti Yang Name Jangan Diganti Yang Form Yang Name Nggak Usah Diganti Ini Yang Diganti Text Ya Ya Textnya Supaya Nanti Tertampil Disitu Ya Textnya Diganti Dengan Gwip Dipson Robot C4 Nah Disini Pada Bagian Atas Form Yang Kita Buat Namanya Juga Berubah Seperti Ini Supaya Lebih Definitif Ya Ini Gwip Buat Apa Itu Contohnya Untuk Lebar Dan Panjang Untuk Gwini Bisa Kita Atur Tarik Pada Bagian Kotak Kotak Kekil Warna Putih Yang Di Kiri Jadi Kanan Form Dan Di Bawah Dan Di Pojok Bisa Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kita Oke Jangan Lupa Save Save All File Nah Sekarang Saatnya Kita Coba Gw Yang Kita Sudah Buat Ini Untuk Mengandalkan Robot Epson Dengan Menggunakan Eh Sorry Maksudnya Menggunakan Gw Ini Untuk Mengandalkan Si Robot C4 Yang Ada Di Bagian Robot Simulator Ini Jadi Untuk Melayu Robot Simulator Itu Kita Tinggal Melakukan Klik Pada Tombol Tombol Yang Sudah Kita Siapkan Disini Ini Untuk Berita Go Ini Berita Move Ini Berita Jump Oke Untuk Menjalankan Program Yang Sudah Kita Buat Atau Buat Ini Kita Buka Ini Jendela Run Open Run Windows Kemudian Ini Kita Kita Minimase Minimase Dulu Apa Apa Lebih Jelas Nah Ini Run Windows Disini Biar Kita Coba Besarkan Juga Ini Bagian Simulator Terlihat Oke Kita Jalankan Untuk Menjalankannya Biasanya Kita Pilih Function Jadi Kita Jalankan Per Fungsi Yang Sudah Kita Buat Pada Program Utama Tapi Karena Kita Menggunakan GUI Kita Pilih Pada Opsi Radio Button Form 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 Hanya Satu Hanya Ada Form Dengan Nama Gui 4 C4 Tadi 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 Ya Sudah Kita Buat Oke Pilih Form Kemudian Speed Faktor Biasa 100 Karena Hanya Ini Masih Di Area Simulasi Power Power Biar High Oke Jika Sudah Kita Tekan Tombol Start Untuk Mulai Menjalankan Proses Pengendalian Robot Epson Menggunakan GUI Graphical User User Interface Yang Kita Sudah Tadi Buat Klik Yes Nah Ini Hasil GUI Yang Hasil Daripada Kerja Kita Tadi Oke Kita Coba Untuk Menggerakkan Si robot Epson Seri C4 Ini Untuk Tes Berita GU Sesuai Dengan Program Utama Yang Tadi Ada Di Program Ini Main Program Ini Sama Dengan Tadi Waktu Kita Mencoba Oke Untuk Terpanggil Lagi Tadi Nah Ini Yang Ini Ya Oke Kita Tekan Tombol Go Test Nah Karena Sudah Running Ya Program Jadi Program Dijalankan Dengan Kita Menekan Tombol Go Test Tadi Sehingga Robot C4 Pada Area Robot Simulator Epson Ini Bisa Berjalan Sesuai Dengan Program Yang Ada Di Program Utama Dimain Program Oke Untuk Menghentikan Kita Tekan Tombol Stop Nah Kemudian Biar Dia Kembali Ke Posisi Home Kita Tekan Tombol Home Oke Kita Ini Mau Ncoba Ke Ini Tombol Move Test Dan Juga Jam Test Kita Hilangkan Dulu Ini Clear Dulu Pad Nya Sisi Pipet Nya Oke Nah Sekarang Kita Coba Untuk Menggerakkan Si robot C4 Yang Ada Di Robot Simulator Epson Ini Untuk Bergerak Tapi Dengan Perintah Move Oke Kita Tekan Tombol Move Test Oke Oke Nah Dia Akan Bergerak Tapi Hanya Bergeser Seperti Yang Go Tadi Supaya Kita Bisa Membedakan Antara Menggerak Robot Dengan Perintah Move Perintah Move Dan Perintah Move Nah Ini Kalau Move Seperti Ini Geser Aja Kalau Move Oke Kita Cukupkan Dengan Menekan Tengah 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 Menekan Tombol Stop Move Oke Kita Kembalikan Ke posisi Home Juga Oke Nah Kemudian Kita Coba Jump Test Jump Test Ini Adalah Mencoba Menggerakkan Si Robot Dari Gui Untuk Bergerak Dengan Cara Dari Posisi Satu Posisi Dua Posisi Dika Tapi Dengan Perintah Jam Jam Trisipi Oke Kita Tekan Jam Test Oke Nah Kita Hilangkan Trisipi Padnya Supaya Kelihatan Nah Inilah Gerakan Daripada Robot C4 Ketika Dia Dipintahkan Bergerak Menggunakan Perintah Jam Jadi Bedanya Kelihatan Antara Perintah Go Perintah Move Dan Perintah Jam Nah Sudah Ya Rekan Robotnya Sia Sekalian Nanti Bisa Diulang Ulang Video Ini Supaya Nanti Bisa Mengikuti Cara Membuat Graphical User Interface Untuk Mengenalikan Robot Epson Oke Nah Kita Hentikan Stop Jam Oke Nah Kita Kembalikan Juga Posisi Robot Ke Posisi Home Oke Nah Demikian Rekan Rekan Robot Nesia Sekalian Tutorial Pengbuatan Graphical User Interface Untuk Mengenalikan Robot Epson Menggunakan Software Epson AC Plus Semoga Teman-teman Dapat Memahaminya Nanti Silahkan Dicoba Di Pemuter Masing-masing Dan Demikian Tutorial Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bisa Dipahami Dan Sampai Ketemu Pada Video-video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menyimak Video Yang Kami Sajikan Ini